Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa klik subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng, like, comment, and share. CC itu tak suruh nunggu ekstras 15 orang, 15 atau 20 orang gitu lah, ekstras ini oke. Nah, terus ya itu, ekstras ini nunggu, orang sabar, mereka bilang sama CC kalau, mas kita nunggu di mobil ya, padahal set itu udah di dalam, waktu itu restoran, restoran di, apa namanya, Kota Gedi, karena CC di dalam, sama ekstras yang lain, 5 orang ini, katanya nunggu di mobil. Nah, tiba-tiba, pas mau peg, mencari, saya mau mobil ya, mas Rauhno, mas. Mulai gitu ya. Oh, terus? Iya, jadi karena ekstras itu, cuma 15 atau 20 orang kan, hilang remote ya, kan? Iya, kan, terang. Betul, panik dia kan, karena CC itu waktu itu masih baru, jadi orang ngerti, aku ke DBA gitu kan, terus telpon mas, telpon, waktu itu tuh saya lagi ngurusi kerjaan saya nanti, gitu. Terus, mas, ini ekstrasnya hilang nih, bong. Terus, wah, tapi ya, gini-gini. Halo, kembali jumpa dengan saya, Setiawan Tidak Tarang, Iwan Tumpir Milioner, dan bintang tamu spesial kita, Johan Express. Nah, tentunya masih di, Gulen, Guilang, Keliling. Waru-waru-waru-waru-waru. Ters. Baik, pemirsa, kali ini kita kepingin ngobrol dengan Mas Johan seputar pengalamannya. Selama syuting ya, pengalaman menarik, tak terlupakan. Jadi, panjang kariernya. Nah, suka dukanya apa, mas, yang kejadian-kejadian yang pernah jendangan alami? Gitu, mas. Oke. Apa ya, mas? Apa, mas? Tadi, misalnya kan, kalau syuting itu biasanya nunggu-nunggu lama. Apa, sederhana, ya. Jangan, ketika awal syuting, bayangannya, teko syuting, jarpal syuting, langsung di-take. Ternyata, jam 4 sore baru. Atau, berapa hal yang biar pemirsa itu tahu. Ternyata, syuting itu tidak semanis yang dibayangkan. Memang harus ada proses yang lebih lalu. Teman-teman, biasanya. Ya, apa ya, mungkin pengalaman-pengalaman syuting. Polis, janteng, atau pengalaman hidup jendengannya. Ya, atau misalnya tadi nemenin, mungkin pas, apa, sudah jadi ekspresi manajemen. Nemenin ekstra sektasnya, badan-badan, atau nemenin talent-talentnya. Lalu, pernah, mas. Jadi, waktu itu, asisten saya baru. Ya, jadi masih di-plastiki, ya. Jadi, ini boleh nyebut nama... Boleh, merek, produk, boleh. Produk toko, nomor alat, Arap itu, go put, go check, go ee, pas. Ini kita bebas. Oke, jadi, sudah ada iklan kopi. Ya, buah kopi itu. Kopi, asisten saya baru. Ya. Namanya JC, JC Frederick. Ya. Nah, JC ini tak lepas itu pertama, karena waktu itu saya ada iklan yang lain. Kebetulan, mas, hari tanggalnya itu sama. Jadi, kan, saya nggak mungkin ada di dua tempat pada saat yang sama. Terus, saya memilih sesuatu yang lebih berat. Karena kan saya, berarti shift-nya. Ya. Jadi, saya ambil iklan yang satunya. Ya. JC itu tak suruh nunggu ekstras 15 orang. Oke. Ya, 15-20 orang, gitu lah. Pokoknya, ekstras ini oke. Nah, terus, ya itu, Pak. Ekstras ini nunggu, orang sabar. Mereka bilang sama JC, kalau, Mas, kita nunggu di mobil ya. Iya. Yowes, gitu. Padahal, set itu udah di dalam, waktu itu, restoran. Restoran di, apa namanya, Kota Gedi. Karena JC di dalam, sama ekstras yang lain, 5 orang ini, katanya nunggu di mobil. Nah, tiba-tiba pas mau peg, itu cari. Saya mobilnya, Mas Raono, Mas. Mulai, gitu ya. Oh, terus. Iya, jadi, karena ekstras itu, cuma 15 atau 20 orang kan, hilang lima, gitu. Iya, kan. Tau, gitu. Panik dia kan, karena JC itu waktu itu masih baru. Jadi, orang ngerti, aku kutubi ya, gitu kan. Terus, telpon, Mas. Telpon, waktu itu tuh saya, lagi ngurusi, kerjaan saya, kan, kayak gitu. Terus, Mas, ini ekstrasnya hilang lima. Terus, wah, tapi ya, gini-gini. Saya pikir, ada masalah apa, kayak gitu kan. Itu, lima-limanya, tak telpon, nggak ini, nggak angkat. Jadi, dibiarin, gitu ya. Terus, mau nggak mau, saya boleh ganti. Saat itu juga, gitu. Padahal, itu tuh mau tek, Mas. Jadi, bisa diset, bisa berfong, orang-orang lain-orang lain-orang. Terus, anaknya selimau yang baru akhirnya saya dapet, yang orang-orang tinggal ini, gitu, JC, apa, nggak bisa keluar, kayak gitu. Terus, wah, yaudah, mau nggak mau, saya harus keluar dari pekerjaan saya di sana, itu untuk ngumpul ke boncah ini. Waktu itu, tak ngumpulin di rumah ini. Terus, saya telpon JC, tolong, mobil talent, suruh dijemput. gitu, jadi, akhirnya, dijemput si, mobil talent itu, terus ke sana, langsung, tinggal, cuman ya, aku emosi aja, maksudnya, kalau memang, sudah, aku mau syuting, Mas, gitu, mengekot, gitu, kemudian, hilang, gitu kan, tanpa benda ya, itu kan, ngereporti, banyak orang. berarti, apa ya, makanya, ketika nyanggupi satu pekerjaan, meskipun besarinya seberapa ya, Mas, itu resiko dulu, tetap komit ya, sampai akhir pekerjaan selesai, ya, karena nanti, kalau kita misalnya ini, melakukan hal seperti itu, berita itu akan nyebarin gindi, ya, 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 terus, 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 apa lagi, Mas, berarti diantaranya kayak mona ya, pernah, hal-hal yang kayak mona, pernah nggak kejadian-kejadian, misalnya, shoting itu jendengan, orang di luar perkiraan, kalau saya dulu kan, masa shoting itu, apa Mas, tiba-tiba pakai sling nih, luar lantai piro, mana-mana gitu, oh, anu Mas, jadi, ini iklan, produknya nggak usah sebut, detail aja, misalnya kayak tadi, kopi gitu, ini misalnya, berapa huruf, berapa huruf, ini yang berapa huruf, ya, ya, saya memiliki mikir, perjana, 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 apalah itu namanya gitu, adegan-nya, di hutan, di mus, setting-nya, ini adalah suasana syuting, jadi, mentalnya itu dari, Jakarta, mentalnya Jakarta, dari itu ceritanya artis, gitu, ya, memang mereka talent, dari Jakarta artis, kita tuh kru, ceritanya kru, ya, mulalah pas syuting, ada kamera itu, yang pake, ke posisi mengemasku, cip-cip, walaupun, coba tau apa yang, apa, monster, ini ada di bawah, iyalah ada besi, dari atas ini, jatuh, gitu, kena kepala, gitu, iyalah, pas syuting itu, itu ke, iyalah aku tuh, radivotasi, mas, aku tuh, di rumah, terus jatuh, terus, tapi, tapi, kru, kru filmnya, waktu itu jadi Jakarta, mereka memang, prepare up law, jadi, apa, jendungnya, mereka juga menjaga bahwa, suasana syuting, malam hari, di hutan, gitu, mungkin, ya, mereka, prepare lah, gitu, saya dihubungi, mas, saya dihubungi, sama asisten saya, terus, wah, langsung cepet-cepet saya, mengangkat, karena kan, kepikiran mas, karena katanya, jatuhnya kena kipala, gitu kan, kebetulan, kru film juga, panggil dokter, gitu, mandi dokter, terus, saya kesana itu dokter, masih, masih ada, tapi anaknya, anaknya udah dikasih ubat, jadi mungkin, penenang, atau biar istirahat, biar tidur, gitu, ya, anaknya lagi tidur, gitu, terus, syuting lanjut, tapi tanpa di, anak ini, karena memang, polisnya gak memungkinkan, itu syuting, tapi dia di, tapi dia di, dokternya gak apa, jadi sayangnya masih, minta, tolong, saya belum yakin, gitu kan, gitu, dibawa ke, petesnya, saya ngiput, nama rusa, gak apa-apa, memang di borb, kan, kita gak, apa-apa, kita gak, gak menjatuhkan, gak apa-apa, terus, apa, saya minta, di scan, gitu, terus, yaudah, tapi, gak bisa sekarang, karena, posisi mobil, keambulan itu, keluarnya akan sulit, karena disini, set syuting, gitu kan, tapi dokter udah, udah menenangkan, ya ini gak apa-apa, gitu, dokter gitu kan, terus, yaudah, akhirnya, sampai syuting selesai, kemas, terus selesai, terus, saya minta, dibawa, seambulannya, ke, 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 saya ketemu dokternya, saya ngobrol, berhidup, yaudah, gak apa-apa, kalau kata dokter itu, tapi, saya lupa apa istilah, ketemu dokternya, tapi, meng, trauma, ya trauma, kaget, 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 yaudah, kita tuh syuting, yaudah, kalau peran-peran yang pernah dilakukan oleh teman-teman ada yang enggak berkesan, misalnya saya dulu pernah ya mas, itu pakai, apa, kayak gulut, kayak bayu hijau, itu kan memang hilangnya suih banget gitu, itu kayak gulut-gulut itu pernah enggak, teman-teman ngalami, apa ya, hal-hal yang semacamnya, kejadian-kejadian yang mungkin bagi orang awam jarang mengalami itu mas, jadi manusia silver, manusia hitam semua pakai hijau-hijau barang-barang, kayak gitu setelah itu kaget lo lah, aku, ini aku waktu tuh, main anjel ngubayi mas, karena gatelan, tuh api anjel, rasanya kebetulan dapet yang aspal tau, ceritanya aku kan, ceritanya dari manusia yang kena aspal kabeh dicor, lalu kayak, ireng kabeh itu lianis dobali aku sih, kayak gitu, ketuk sesuah, ketuk sesuah, saya ireng dia nguluh, ini badannya mati, ini masih lho, ya ya ya, contohnya saya ini, ini sih ya, itu, tapi yang hijau agak lebih sulit, ya gitu, kayak yang mana-mana itu masih, ada gak, ada gak pengalaman mungkin waktu, sunting apa gitu, misalnya harus dicandani, apa-apa kek, ini yang beda gitu, ini di, apa-apa kek, sejauh itu, enggak sih, enggak aja ya, ya maksudnya masih, ya, ya masih biasa aja, maksudnya, bencuk juga, biasa, bencuk mat, pernah hanu mas, waktu itu sinetron, drama-drama, apa namanya, neksi, singasana, raja, lolosal, 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 seproposal, misalnya, kalau di ngomong mat, di pasikan di ini, candi boko, di candi boko, kan itu, naik si cewek-cewek, mengkembenang, si lanan-lanan, apa, beli gum, gak pakai baju, kayak gitu lah, dan itu syuting kan, lama, lama, sampai malam, sampai dini hari, gitu, sedangkan, take, kudu lari-lari, kayak gitu-gitu, ya artinya mungkin, apa ya, kita, menunjukkan suasana, sejak jenis, settingnya itu bahagia, padahal, kita tuh sejak jenis, kadu, kita tuh ya, apa, bis kesel, kayak gitu-gitu, tapi ya, memang harus, harus begitu, kayak gitu ya, yang diikuti, nganti kolosal, barang-barang, sama jawabannya, kayak, artis manajemen itu, ada juga yang, ini juga enggak, kayak apa, pengusaha launching program itu, juga enggak mas, misalnya, kalau ini mau lawan pertunjukan, kayak opret, kayak apa, apa, hanya khusus untuk film, kalau sekarang, saya memfokuskan ke audiovisual, jadi, artilm, videoclip, iklan, kayak gitu-gitu, kalau dulu, memang, saya pun sempat ke panggung, kan, sempat ke panggung, dulu kalau, saya enggak ingat ya, mungkin, Mas Setiawan, dulu tuh pernah ada acara, misalnya kayak, Jogja lah Kak Tortal, saya pernah, sekali, apa ya, kayak gitu, diajain, disuruh, misi, gitu kan, waktu itu tuh, saya deg-degan, maksudnya, saya bukan komedian kan, gitu, tiba-tiba saya, diajak ke acara, gitu kan, ada tantangan gitu kan, maksudnya, ah aku suara yuk gitu, waktu itu seingat saya ada Trioga, ada Pak Mawoto gitu-gitu kan begitu nama-nama besar itu ada di situ, itu kan yuk saya siut gitu kan, ya maaf aku sampai gitu, tapi karena diajaki temen, suruh ini, coba hampir kayak gitu waktu itu saya meleset di iklan, karena zaman dulu kan iklan, orang nonton TV kan iklan pasti tahu kan, jadi yaudah saya meleset di iklan dan alhamdulillah gergeran gitu berapa sekmen waktu itu? berapa kali? khusus iklan itu ya? eh iya, khusus para sekmen iklan, kayak gitu, tapi waktu itu saya lupa ya pelawak-pelawak cucu itu siapa aja, tapi oke mas dan ibaratnya si rande jeneng ini memang aku, karena aku agak-agak aduh, tapi kan yang-anakan diajak itu berarti itu nah itu yang menghubungi siapa waktu itu? oh itu yang menghubungi Dhani, jadi, dulu saya itu ngak misalnya lomba modeling, gitu sok disuruh ngisi acara Pak, jadi gaya drama pendek, 15 menit, gaya gitu, jadi ya nama pelesetan-pelesetan gitu gitu nah dari situ tuh si Dhani ngajakin gitu dia enak kamu ikut tampil di sini gitu jadi tapi di suara yuk di suara yuk di suara yuk tampilnya satu panggung dengan senior-senior yang hebat gitu kan ada ada rasa sendiri gitu ya nah dapetnya mindernya saat itu ya mindernya tapi memang tapi bangga itu loh aku ada di sini walaupun wongki misalnya tulis jeneng-penenggol ya gitu tapi kan bisa tapi mulai diberhitungkan lagi lah ya ya bisa satu panggung dengan beliau-beliau itu luar biasa Mas Nekarani jenengan hal-hal yang menantang di dunia itu ya apa acting apa ya Mas menantang selama ini yang pernah jenengkan atau mungkin tahun-tahun jenengkan lakukan yang menantangnya ya Mas yang misalnya tadi itu ada yang kadang-kadang seling kadang-kadang OPPO yang pernah ditawarkan apa mungkin sementara ini yang biasa-biasa itu yang aman atau pernah yang ekstrim Hai yang aman jadi soalnya misalnya masih ekstrim kan suara-sara jeneng kan bisa bikin pelatihan sih khusus Ada GOOD bucks banget nggak lagak laga 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 yang berantam-berantam ya Nek Cic misalnya Hai senjata Adegan pernah masa di sini hari yang berjalan di atas air api kita memang pakai yang emang kulino jadi emang kita nyari ini karena resiko mas orang tidak biasa jadi ini memang misalnya adegan berantem pun apa segala macem pasti selalu kita tanyakan apakah ini pakai stand in jadi sejauh ini masih yang konosal yang mungkin pakai sling aku tuh hampir enggak pernah belum ada tawaran gitu ya kayak kemarin sempat saya coba syuting saja tapi ya karena lebih banyak minggu ekstra jadi minggu perang ini ya gitu-gitu terus saya mungkin banyak hal ya termasuk misalnya di lokasi syuting yang panang tulipis yang panasnya seperti itu kok emang-emang ya naik talenku menu syuting tapi boleh gosong ya gitu itu ada pertimbangan karena mereka istilahnya perawatannya ya kayak gitu ya jadi jaringan itu istilahnya mikir kayak dari sudut pandang juga ya ada beberapa yang kadang ngurah atau masalah teman-teman kalau yang pakai sling itu kadang-teman slingnya kecil itu loh kan berapa itu saya pernah lihat pas syuting syuting salah satu film itu di susutan film itu kayak gitu kan diulang-ulang terus dia pakai editingnya dipukul terus pakai sling terbang itu loh akhirnya mungkin udah apa ya sudah berapa kali itu mungkin itu mungkin itu penduduknya polam itu memang itu resiko-resiko kayak gitu iya ada batasnya kalau itu berapa kali apa kayak gitu apa setelah kayak kalau enggak polan-pelan memang bahaya jadi tambah turun oke oke apalagi mas yang pengen jendengan sampaikan terkait teman-teman ini biar nanti tahu bahwasanya dunia acting itu ya ada suka dukanya tapi bagaimana sih jendengan menjalani ini enjoy bahkan sampai sekarang kok isi pilih ini mas apa apa yang harus jendengan sampaikan ke pemerintah kenapa jendengan yakin dunia ini sebagai pilihan hidup eh apa weh karena pengen jalan jiwa apa itu enggak tahu mas tapi mungkin mungkin ya eh saya merasa nyaman disini oke saya merasa nyaman disini meskipun kadang saya juga berpikir bahwa kamu harus hati-hati dengan zona nyaman ya gitu kan kamu enggak akan pernah berkembang kalau kamu bertahan di zona nyaman jadi kadang ada pikiran itu ini kadang untuk keluar dari zona nyaman mikir mas berdua keluar mulai apa ya gitu tapi mungkin kenapa aku masih masih disini ya karena nyaman nah ini mungkin ini satu hal yang bisa dipetik bersama-sama kuat dipetik gua mas ini gini ketika saya sendiri dulu juga gitu oh iya enggak ketika orang tua nanyain dulu mau gak jadi PNS saya kan ada jatah PNS mas saya milih kalau PNS dan teknik sipil waktu itu aku merasaannya itu kayak sekolah lu lagi gitu loh tapi sudah entertain waktu itu sudah 50% maka saya milih yang sudah jelas gitu loh jalan sini jelas tapi aku juga gak 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 akan ke arah jalan nyaman tapi harus siap beberapa faktor yang untuk ngopang kita atau mas mungkin ngopang beberapa hari jadi kalau sekarang hati-hati zona merah apalagi zona hitam bisa ya ya oke terima kasih sekali mas jalan yang sudah berbagi pengalaman semoga menginspirasi kalau ada yang baik silahkan diambil kalau dianggap kurang baik ya gak usah diambil kalau yang baik mas jalan langsung diambil oh iya saya dibawa pulang bergantungan kunci ya oke dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang ekspresi studio sosmednya mas bisa disebutkan mas ya kalau facebook johan ekspresi johan ekspresi johan ekspresi ada dua ekspresi artis manajemen dan johan ekspresi youtube ada dua ekspresi artis manajemen dan johan ekspresi oke terima kasih sekali jangan lupa saksikan terus guleng guleng keliling terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya Pelesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih